Selasa 23 Agustus 2022, Pangdam 17 Jendrawasi, Mayor Jenderal TNI Teguh Muji Angkasa SEMM, menggelar tradisi penyambutan Mayor Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa di Kodam 17 Jendrawasi. Kedatangannya disambut dengan tarian dari masyarakat dan seluruh anggota Kodam 17 Jendrawasi. Pangdam 17 Jendrawasi, Mayor Jenderal TNI Teguh Muji Angkasa menyampaikan, rasa cinta dan bangga berada di tanah Papua, selama tujuh bulan mengabdi di tanah Papua, tanah yang diberkati. Alhamdulillah, Tuhan masih memberikan kesempatan sama saya, melakukan tugas di Papua menjadi Pangdam 17 Jendrawasi. yang awalnya saya memiliki pandangan tentang Papua ini daerah yang miskin, daerah yang banyak konflik. Ternyata setelah saya, rasa nampak tugas di sini semuanya, itu sangat berbeda. Papua itu ternyata indah. Papua itu ternyata banyak memiliki kesan. Pemimpinan saya, tujuh saya katakan, saya bangga, dan saya terasa terhormat bisa mendapatkan kepercayaan dari pimpinan dan dari Tuhan, mapuasa untuk melakukan tugas pengertian saya di Bungi Jendrawasi, tanah Papua, tanah yang diberkati. Pangdam 17 Jendrawasi juga menambahkan, dalam waktu dekat, kepemimpinannya akan digantikan oleh Mayor Jendral TNI Muhammad Saleh Mustafa dan akan dilakukan serah terima jabatan di Markas Besar Angkatan Darat. Saya, di sini Pangdam 17 Jendrawasi, Majenta Kemudia Kasa, didampingi, nantinya pengganti saya, Mayor Jendral TNI Saleh Mustafa. Insya Allah dalam waktu dekat, kami akan melakukan serah terima jabatan di Markas Besar Angkatan Darat. Setelah itu, tugas-tugas sebagai Pangdam 17 Jendrawasi akan dilanjutkan oleh beliau. Adapun beberapa penugasan atau mungkin beberapa hal yang belum selesai yang saya lakukan di sini, nanti beliau lah yang akan melanjutkan. Dan tentunya beliau juga memiliki inovasi, memiliki improvisasi yang lebih bagus dibanding saya. Dari Kota Jayapura, Tim Liputan Adi Media Papua melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.